Sebelumnya, kita harus membedakan dulu apakah benjolan di ketiak ini termasuk jerawat atau bisul. Benjolan di ketiak bisa disebabkan oleh beberapa penyebab, seperti yang pertama, gesekan atau friction. Area ketiak ini salah satu area yang cukup banyak dapat gesekan waktu lengan kita berayun ke depan dan ke belakang ya teman-teman ya. Setiap kali kulit bergesekan dengan kulit, bisa terjadi luka, iritasi, peradangan, dan bahkan infeksi. Selain itu, kulit juga dapat bergesekan dengan pakaian yang ketat, talibra, dan talitas atau ransel. Kondisi ketiak berkeringat dan penggunaan deodoran ini juga dapat memperburuk iritasi tersebut. Kemudian yang kedua, luka akibat pisau cukur. Sering menggunakan pisau cukur untuk mencukur rambut ketiak, ini bisa meningkatkan gesekan dan iritasi kulit di area ketiak kita. Luka akibat pisau cukur ini bisa terjadi kalau kamu menggunakan pisau cukur yang tumpul atau yang lama. Penggunaan pisau cukur lama atau tumpul tersebut menyebabkan bakteri masuk ke dalam luka yang dapat mengakibatkan infeksi kulit seperti folikulitis yang dapat menyerupai seperti jerawat. Kemudian yang ketiga, rambut tumbuh ke dalam atau ingrown hair. Ingrown hair ini adalah rambut yang tumbuh keluar dari folikel rambut dan kemudian tergulung dan tumbuh kembali ke dalam kulit. Ingrown hair ini bisa sembuh sendiri teman-teman. Hindari untuk mencungkil kulit di area ingrown hair karena ini dapat menyebabkan infeksi bakteri yang dapat menyebabkan folikulitis. Kemudian yang keempat, folikulitis. Folikulitis ini adalah infeksi yang terjadi pada folikel rambut. Folikulitis ini terlihat seperti benjolan merah di dekat rambut dan bisa berisi nana atau darah. Penyebabnya adalah bakteri sehingga kita bisa mengobatinya dengan menggunakan antibiotik. Penggunaan sabun mandi yang mengandung benzoyl peroxid ini juga dapat membantu membunuh bakteri pada kulit. Tapi ini bisa sangat mengiritasi untuk beberapa orang ya teman-teman ya. Jadi harus hati-hati, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Kita dapat mencegah infeksi ulang folikulitis ini dengan menggunakan pisau cukur baru dan menjaga ketiak tetap bersih dan bebas dari bakteri. Selain itu, mencukur rambut ketiak ke arah pertumbuhan rambut juga dapat membantu mencegah folikulitis. Kemudian yang kelima, dermatitis kontak alergi. Dermatitis kontak alergi ini terjadi ketika kulit bersentuhan dengan zat atau bahan yang menyebabkan alergi pada kulit. Diketiak ini bisa berupa deodoran atau bahkan sabun atau deterjen yang digunakan untuk mencuci pakaian. Dermatitis kontak alergi ini bisa menyebabkan ruang merah yang sangat gatal. Pada tahap awal biasanya tampak benjolan atau lepuan berisi cairan. Kemudian yang keenam, bisul. Bisul atau furunkel adalah benjolan merah dan nyeri akibat infeksi bakteri. Bisul ini bisa muncul pada kulit yang lembab dan terkena gesekan, seperti diketiak dan juga selangkangan. Jika tidak diobati, bisul dapat tumbuh lebih besar dan lebih nyeri atau lebih sakit. Tapi seiring waktu, biasanya bisul ini akan pecah dan sembuh dengan sendirinya. Hindari untuk memencet dan mengeluarkan isi bisul karena ini dapat memperburuk infeksinya ya teman-teman ya. Jika bisul memburuk dan tidak hilang dengan sendirinya dalam beberapa minggu, atau bahkan kamu merasakan demam dan tidak enak badan, ini berarti kamu harus konsultasi ke dokter. Karena dalam beberapa kasus, dokter perlu membuat sayatan kecil untuk membantu mengirigasi atau mengeluarkan cairan dengan cara yang steril. Supaya cepat kering dan cepat sembuh. Kemudian yang ketujuh, infeksi jamur. Area kulit yang sering lembab seperti ketiak ini beresiko terkena infeksi jamur yang disebabkan oleh mikroorganisme yang disebut dengan kandida. Infeksi jamur ini sering berupa binjolan merah atau pustula yang berisi nanah. Dan yang kedelapan, hidradenitis supurativa. Hidradenitis supurativa adalah kondisi kulit yang paling sering terjadi pada ketiak dan selangkangan. Tetapi ini juga bisa terjadi di area lain ya teman-teman ya. Awalnya bisa berupa binjolan merah seperti jerawat. Jika tidak diobati, kondisi ini dapat memburuk yang ditandai dengan benjolan membesar dan masuk lebih dalam ke kulit. Ini akan terasa lebih nyeri atau lebih sakit dan bahkan mungkin membuat kita sulit menggerakkan lengan ya. Nah, semakin lama benjolan ini dapat menyebabkan jaringan parut yang parah. Ada beberapa pilihan terapi yang bisa diberikan seperti yang pertama obat-obatan yaitu antibiotik. Kemudian perubahan gaya hidup atau lifestyle misalnya penurunan berat badan dan berhenti merokok. Dan yang ketiga, sabun mandi antibakteri seperti kandungan klorheksidin 4% dan benzolperoxid 10%. Dan yang terakhir, tindakan bedah pada area benjolan. Sekian dulu pembahasan kita tentang jerawat ketiak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya dalam penyampaian di video ini. Sampai ketemu di video kesehatan kulit estetik lainnya. Stay Healthy